Kalo emang Pikipix tuh 2017, 2016 tuh AdSense tuh gak adanya. What's up, y'all? Hey, kembali lagi bersama The One. And only be more di channel Pikipis, ikan cuy. Muncrat ya. Ya, ya, ya. Sudah banyak sekali DM-DM di Instagram saya yang bang. Mana video baru, video baru, video baru, video baru, video baru. Saya rahlah waktunya untuk video baru, video baru, video baru. Tapi di video ini tidak ada cringe. Dan ini bakal jadi konten yang mungkin untuk sebagian orang itu boring. Karena ada orang yang emang pengen nungguin cringe aja, it's okay. Karena disini gue bakal unboxing gold play button. Alright, everybody. Jadi sebelum kita membuka, sebenernya sih gue gak terlalu peduli sama kertas-kertas di dalamnya. Karena emang udah banyak banget YouTuber-YouTuber yang udah unboxing ini. Dari kapan tau gue gak mengkedepankan unboxingnya. Tapi yaudah kita buka dulu aja. Gue pengen tau nih. Gue pengen tau nih, guys. Siapa tau kalo gue ngomong guys gitu, subscriber gue jadi 10 juta, guys. Oke, ini impor ya, BTW nih. Ngirimnya tau pake apaan, gue gak pernah liat lah kurir begitu di Indo. Damn, man. Lo inget gak sih? Jadi waktu itu gue pas unboxing Silver Play itu, gue posisinya tuh lagi di hotel. Lagi ada webseries. Gue lupa itu hotel apa, pokoknya jauh dari rumah gue. Ini bukanya gimana sih? Oke. Ini gak banyak ngomong. Eh, ini udah kebuka. Ini udah kebuka, nih. Oh. Oh. Wow, 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 wow. Bedanya jauh banget ternyata ya. Setelah gue, gue kan dari dulu tuh cuman ngeliat-ngeliat kayak go to play button tuh di video, di video gitu kan. Tapi ternyata ketika datang, bedanya jauh banget sama silver play. Kita liat. Oh, shiit. Yoho, I fucking did it. Eh, gila, men. Oke. Ini seperti biasa tulisan-tulisannya. Gue taruh di tengah aja biar nanti lo pause sendiri kalau mau baca. Tetap dengan CEO YouTube, ya kan? Enjoy. Jebret, aman. Men. Men, 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 men. Yo, present to PiggyPix for spacing. Wanjir, wah, ini sih. Gak tau ya, gue kayak langsung flashback ketika gue unboxing silver play gitu. Yang kayak dulu banget gitu. Tapi sekarang gold cuy, bener-bener diamond lah ya, 10 juta gitu kan. Biar nanti, oh, shiit. Gak ada masalah. Enjoy, enjoy, enjoy. Ini ada apa sih? Ini kalau buat di bolu apaan? Buat di bolu apa nih? Pengawet, pengawet. Tulisannya tadi lo udah baca, gue gak terlalu peduli. Dan sekarang lah, oh, men. Yo, yo. Oh, hancurin, hancurin tuh. Tuh, ye. Cuy. Wah, gox, men. Cepuk tangan lah buat kita semua. Yee. Nah, sekarang waktunya untuk bercerita bagaimana. Mungkin Anda baru tahu, baru follow, baru subscribe. Oke, semuanya gimana sih, Kak? Biar PiggyPix tuh kayak awalnya naik apa lo. Oke. Jadi gini, ini kita disini, gue bakal cerita pol-polan. Semoga gue gak ada yang lupa, gak ada yang skip. Gak ada yang salah juga. Ini seingat gue, oke? Anjing keren, parah anjing ini. Anjing keren, parahnya tuh ini. Oke. Jadi gini, cuy. Oke, gue menjelaskan disini. Jadi, PiggyPix itu, kalau gak salah ya. Kalau gak salah itu bulan Mei 2015. PiggyPix itu baru pertama kali ngebuat channel. Jadi sebelumnya gue mau ngasih tahu ke lo semua. PiggyPix itu awalnya di Instagram. Awalnya di Instagram. Kita waktu itu, jadi ada. Jadi gue kenalin dulu. Jadi ada di PiggyPix tuh awalnya tuh ada gue. Ada Liando nih. Dio sama Dika. Oke. Jadi Dio, Dika, Bimo nih. Bikin video-video yang pada saat 2015 tuh lucu banget. Itu hype banget. Itu ngakak banget. Tapi ketika lo liat sekarang, itu jokes-jokesnya tuh kayak ohhohohoho. By the way, ada dikompilasi Instagram di channel PiggyPix. Kalau lo mau cringe, yang real cringe lo ngeliat aja disitu. Enjoy. Di Instagram kita pindah ke YouTube. Reason-nya emang apaan sih kak? Kok mau banget pindah ke YouTube lo? Oke. Gini. Followers di Instagram PiggyPix waktu itu 5 ribu. Dan kita ngadain Q&A. Ya kan? Q&A pertama. Kita Q&A gak ya? Akhirnya di post. Kita bikin Q&A. Itu disitu komennya banyak banget cuy. Sekitar 7. Jadi kalau lo bertanya-tanya gue kapan Star Syndrome ya. Star Syndrome ya pada saat itu gitu. Jadi ketika ada yang nanya, 7. Gimana caranya kita satu pertanyaan tuh kita jawab setengah jam kalau bisa. Karena kita sesenang itu cuy. Karena ada yang nanya gitu. Jadi dari situlah kita mikir nih. Kayak gimana ya kalau di Instagram juga jawabinnya. Kebetulan waktu itu 2015 Instagram belum update yang 1 menit kan. Baru cuma 15 detik, 15 detik. Belum ada story. Setelah itu kita memutar. Kita mikir-mikir. Gimana kalau kita jawabnya di Youtube aja. Karena di Youtube tuh bisa panjang. Gue medika waktu itu kan. Si dia udah gak dipikir gitu. Yaudah oke oke. Akhirnya bikin lah tuh Q&A. Jawabinnya itu di Youtube. Tapi sekarang videonya udah dihapus. Karena agak bukan cringe lagi. Itu geli banget gue ngeliatnya. Setelah itu kita bikin satu video. Gue lupa video apa tuh. Video apa tuh yang kuping apa? Whisper Challenge. Pokoknya diantara Whisper Challenge. Kalau enggak 5 seconds challenge. Itu gue sama Dike Acil. Gue bikin video. Dari situ gue liat respon masyarakat ya. Kebetulan disitu udah ada sedikit. Ya bisa dibilang 7 komen lah. Situ 7 sampai 10 komen yang kayak bilang. Bang kenapa lo gak buat kayak gini aja. Kenapa lo gak buat kayak gini. Kenapa lo gak buat kayak gini. Sampai akhirnya yaudah kita ikutin. Kemauan penonton. Karena kita seneng juga kan pada saat itu. Kayak ada yang ngonton nih gitu. Akhirnya udah buat-buat-buat. Sampai di titik. Oke by the way gue kasih tau dulu. Dio setelah ke Youtube. Itu dia sama sekali gak ngotak-ngatik. Maksudnya dia gak pernah ambil peran di Youtube. Karena emang pada saat itu dia emang udah gak pikipiks. Jadi Dio tuh cuman di Instagram aja. Disitu posisinya cuman gue sama Dika Acil. Sama Dika. Akhirnya bikin-bikin. Ikutin-ikutin. Ikutin kalian kemauan kalian. Ikutin-ikutin. Sampai akhirnya di titik. Dika ini harus S2 di... Mana nih? Di... Di Ausi. Di Ausi. S2 yang mengharuskan. Memang dia tinggal di sana otomatis kan. Disitulah tinggal saya sendiri. Gue juga waktu itu bikin video klarifikasi cringe gitu ya. Kayak fuck man. By the way itu di rumah mantan. Shoutout buat mantan yang enjoy. Dan yaudah. Disitu gue bilang kalau gue bakal sendiri. Disitu bakal sendiri bikin video. Dan disitulah. Bertemu yang namanya Kiki. Kiki ini adalah the man behind everything. The man behind editing. The man behind behind lah pokoknya. Jadi ketika gue ditinggal sama temen-temen gue. PC gue meledak. Kebetulan main dotak mulu pada saat itu. Si Kiki emang passionnya. Sukanya ngedit. Disitulah. Ngedit-gedit-gedit. 2016-2017. Keterusan. Sampai. Ini posisinya cuman gue sama Kiki ini ya. Si Dika udah gak ada. Si Dika udah gak ada. Terus-terus-terus. 2017 itu adalah tahun yang bisa dibilang. Wah parah sih cuy struggle. Ini udah mulai. Ini ya udah mulai. Kayak berat gitu ya. Karena 2017 tuh gue inget banget. Itu. Jaman-jaman 2017-2016 tuh kan lagi jaman-jamannya challenge ya cuy. Challenge-challenge gitu kan. Yaudah. Akhirnya pada saat itu. Kita ikutin kemauan penonton. Kita challenge-challenge juga. Mungkin setelah gak ada Dika juga gue. Beberapa kali juga pernah challenge sama orang-orang gitu. Dan disitu kan ada mainannya tuh cuy ya. By the way yang paling sering gue ajak challenge setelah gue ditinggal sama temen-temen gue adalah mantan-mantan gue sih sebenernya. Shit man. Hai. Kita bikin challenge-challenge. Karena pada saat itu lagi seru-seruan juga. Lagi emang lagi banyak juga challenge-challenge di Youtube. Tapi gue mau kasih tau gini cuy. Itu kan challenge-challenge tuh even itu mainan bocah ya. Itu kan ada duit tuh. Belinya pake duit tuh ya. Belinya pake duit tuh. Jadi yaudah. Akhirnya kita beli tuh alat-alatnya. Itu jangan salah loh. Alat-alat yang kayak bocah-bocah yang kayak pie face challenge. Yang kayak roll yang seturum-seturum tuh lumayan cuy harganya. Pada saat itu kita mikir yaudahlah belilah buat konten gitu. Itu gue jujur kita nih belum-belum ngerasain apa yang namanya nafas-nafas adsense gitu belum ada. Karena mungkin ada pun ya cuman buat gantiin itu sisanya paling 50 ribu. Not even UMR cuy. Pada saat 2017 Piki tuh kayak ada segini. Sejuta ada 1,2 gitu. Mainannya misalkan 500 yaudah 700 buat jalan-jalan apa segala-galanya abis gitu loh. Disitu kalo kita mau, kalo gue mau, maksudnya disitu gue sedih nih. Disitu nyokap gue yang kayak 2017 tuh kayak yaudah kamu gak apa-apa ini awal-awal. Terus aja terus mama yakin kamu bisa. Disitulah itu 2017. Sampai ada momen dimana gue 8 bulan gak ada brand. 8 bulan gak ada brand itu drill, drill apa ya. Kayak parah sih cuy. Jadi di 2017 tuh gue 8 bulan gak ada brand sama sekali. Emang pure cuman adsense doang. Ya adsense juga, aduh sedih banget deh lu gak bisa beli apa-apa juga gitu di 2017. Tapi gue tetep konsisten. Disitu jujur gue ada goyah-goyahnya juga kan. Kayak ini sebenernya bisa apa enggak, bisa apa enggak. Gue bisa hidup dari sini apa enggak gitu. Tapi gue bodo amat. Gue disini, ini rumah gue, ini passion gue. Gue nyamannya disini. Akhirnya udah gue gas. 2017 aman. Jadi gue flashback lagi. 2015 channel YouTube dibuat. 2016 niatnya. Niat plus struggle plus gak ada adsense. 2017 juga niat plus struggle plus gak ada adsense. Tapi disitu udah mulai ada pundi-pundi. Brand pertama ya kan. Brand pertama gue lupa itu brand apa. Telkomsel. Kalau gak salah it's okay kalau gue sebut. Thank you banget telkomsel. Dan setelah itu gue mulai merasakan kayak, wih lumayan nih uangnya kan. Kayak, oh ini oke nih. Jadi sekali lagi gue kasih tau ke lo semua. Kalau picky pics ke YouTube itu gak sengaja. Picky pics tadinya di Instagram. Picky pics ke YouTube itu buat jawabin Q&A. Yang sekarang video udah diapus juga sih. Tapi ya kayak gitu. Karena kita mau jawabinnya lama. Kita sebangga itu. Kita sesindrom itu. Buat ceritain-ceritain apa pertanyaan dari lo semua. Dan yaudah setelah itu. Kita berjalan ke 2018. Yang artinya itu tahun lalu. Oke tahun lalu di awal itu. Itu udah mulai ada pundi-pundi yang bisa dibilang. Ya ada sedikit lah. Lebih-lebihnya dari AdSense gitu ya. 2018. Terus udah lumayan ada brand-brand juga. Udah mulai gue di endorse-endorse gitu. Udah mulai-mulai gitu lah. Kayak kondang-kondang gitu. Lo paham gak sih? Nah disitu lah. Udah mulai. Oke. Subsnya juga cepet. Disini gue gak ngejelasin konten mana-konten mana yang bikin hype segala macem ya. Tapi prank mantan gue itu. Itu yang bikin gue ngubah gue sampe sekarang gitu. Kalo lo inget prank mantan gue itu background-nya pesawat-pesawat tuh di atas. Sampe sekarang pikipik sudah punya studio sendiri. Itu bener-bener gak ada yang kepikiran gak sih? Kayak aduh men kayak apalah ini semua lah gitu. Tapi yaudah konsisten itu emang kayaknya tuh gampang gitu buat ngomongnya. Tapi konsisten itu adalah hal yang paling susah. Disini gue jelasin kalo pikipik disini memang ya mungkin beda sama kreator lain yang ya mungkin emang for fun, for hobi gitu. Cuman kalo disini gue emang butuh gitu. Gue butuh uangnya, gue butuh adsense-nya. Tapi gak cuman butuh adsense doang. Disini juga gue belajar banyak gitu kayak gimana caranya buat nge-entertain. Pokoknya pikipik udah kayak gue juga sih sebenernya. Cuman di pikipik ini jujur ya dulu gue tuh paling gak bisa ngomong depan kamera. Nih gue gak bisa gitu. Kayak 2015 tuh kayak mau bikin-bikin tuh kayak. Ah malu ah males pengen beli 3kingdom gitu. Kayak kalo 2016 tuh kayak oke lah gitu. Tapi masih agak malu. 2017 udah mulai oke ini job dash, job dash, job dash. 2018 ya oke. By the way cerain dulu gue lanjutin dulu yang 2018 udah mulai. Ada sedikit ya. Hiburan-hiburan adsense udah bisa kemana-mana. Gue kan udah bisa sedikit belanja-belanja juga. Udah bisa nyenengin orang tua gue juga gitu. Sampai akhirnya udah bisa ya ajak jalan-jalan nyokap gue lah meskipun gak gimono-gimono gitu. Tapi ya di akhir hayat nyokap gue, gue sempet kayak ini lo mana. Lo tuh gak loser-loser amat gitu. Jadi yaudah gitu. 2014 enjoy ya kan. Sampailah di 2019. 2019 itu adalah tahun dimana pikipiks cuman bisa kayak. Hah? Serius lo view-nya segini? Hah? Ini subscribe-nya segini? Hah? Ini udah segini? Demi apa adsense-nya segini? By the way disini gue ngasih tau adsense juga gue bukan gimana-gimana. Tapi gue mau terbuka ke kalian. Kalo emang pikipiks tuh 2017-2016 tuh adsense tuh gak ada. Jadi kalo buat lo yang bilang kayak instan gue pengen jadi content creator, pengennya YouTube. Tapi lo gak bisa enjoy the process-nya. Lo gak akan bisa gitu. Maksud gue gimana ya 2016-2017 tuh kalo bisa dibilang kayak. Yaelah kayak anak-anak SMA. Ya bener sih maksud gue kayak 2016 tuh. Nih cuy ya gue jujur-jujur aja sama lo semua nih ya. Ini siapa tau bisa jadi motivasi lo semua. Untuk supaya lebih semangat lagi gitu. 2015, 2016, 2017. Itu pikipiks adsense-nya gak ada sama sekali nyentuhnya tuh UMR. UMR Jakarta. Gak ada UMR Jakarta mungkin 3,7 atau 3,9 juta mungkin ya. Gue gak tau. Gak ada cuy. Disitu emang bener-bener gue sampe gitu ya. Udah buat aja. Ada sisi males, sisi boring, sisi jenuh, sisi capeknya tuh ada cuy. Bener-bener kayak. Wah kayaknya gimana ya. Cuman gue sama Kiki tuh yakin aja. Yakin. Kuncinya yakin. Semakin, yakuin gitu. Juar gitu. 2018 udah mulai oke. Udah mulai keliatan bibit-bibitnya. 2019 nih sekarang ya kan. 2019 itu yang tadi gue bilang. Kayak cuman fase yang kayak good. Gue sama Kiki cuman kayak bersyukur doang. Thank you banget buat lo semuanya. Sorry banget kalo emang apa ya. Sub segede gini. Tapi kadang gue tuh suka kayak. Aduh konten gue kayak. Sub segede gini masih kayak gini. Kayak gue tuh selalu. Gue tuh selalu mikirin orang gitu loh. Kayak gimana ya. Apa kita kasih kayak gimana ya. Ke orang, ke penonton. Gue tuh sangat mengapresiasi lo semua. Udah nyempetin waktunya. Apalagi tim yang gak skip iklan. Itu thank you banget. Parah cuy. By the way. Dika sama Dio tetap jadi best friend gue sampe sekarang. Sukses juga buat lo semua. Dio, Dika kalo lo nonton men. Sukses dengan cara lo masing-masing. Thank you banget. Dan yaudah. Sayang juga gak bisa ngundang mereka kesini kan. Buat jadi. Yang ngobrol-ngobrol lah. Dika juga sekarang di ausi. Dio juga lagi sibuk. Jadi yaudah. Cuman gue disini sama Kiki. Jadi kayak. 2019. Ah cing men. Aduh sedih ya nying. 2015, 16, 17 ya. Orang udah bisa apa. Orang kemana. Dari Youtube ya. Gue. Gak ada cuy. Gak ada gue beli. Ah tai lah. Wah bukan apa ya. Dari gue gak punya apa-apa. Sampai. Sampai punya katarsis. Sampai kuro. Meskipun kredit. Ya kan. Sampai Ciki gitu. Meskipun gak kredit udah jadi. Tapi gak ada. Fasilit. Gak kepake lagi. Gara-gara gue jarang beli rokok ya kan. Sampai. Wah parah sih cuy. Dan sekarang target gue ya. Seperti yang udah lu pada tau ya. Gue pengen kuliahin adik gue. Semoga bisa. Sampai 4 tahun. Doain juga. Gue butuh doa dari dulu semua. Men ini rumah gue. Even nanti gue. Amin-amin gue bakal kerja. Misalkan yang mengharuskan gue. Mungkin gak. Jarang di Youtube gitu. Kayak misalkan gue udah kesibukan lain. Gue tetep gak bakal lupa. Ini sama Pikipix. Ini sama Youtube ini. Gue secinta ini men. Sama Youtube. Sama Youtube gue gitu. Kayak. Itu emang bener-bener keliatan banget. Jadi gini cuy. Kalau lu ngeliat video gue di 2015. Itu jelek. Dekil. Bau. Aneh ya. 2015. 2016 jelek. Dekil. Bau. Tapi aneh juga. 2017 jelek. Dekil. Bau. Enggak nih. Udah mulai bisa beli parfum. Tapi aneh gitu. 2018 oke. Udah mulai jelek doang. Ya kan. 2019 jelek juga sih. Cuman yaudahlah gitu. Bener-bener gue tuh nothing banget. Karena Pikipix tuh gak ada background artisnya sama sekali. Gue gak ada masalah sama lu emang. Ketika artis-artis masuk Youtube dan view-nya gede. Subsetnya gede. Itu emang udah pasti gitu. Maksud gue. Ini gue disini kayak. Cuman anak punk doang. Ya kan yang gak bisa apa-apa. Bahkan talentless gitu. Tapi akhirnya bisa nabrak itu semua dengan konsistensi ya. Sampai akhirnya 2019 inilah. Saya punya one. Wah jing lah ini gue mau nangis. Mau seneng. Mau happy. Mau sedih juga. Sedihnya tuh lebih yang kayak. Gue inget banget dulu Pikipix tuh. Wah parah sih cuy. Maksud gue. Gini ya gue gak mau mendramatisir. Gue emang. Gue bukan yang kayak seolah-olah. Dulu tuh gue gak disupport sama temen-temen gue. Enggak sampai gitu juga. Cuman memang 2016, 2017, 2015 tuh kayak emang temen gue karena dikit ya. Jadi yaudah. Pikipix jalan sendiri aja. Itu juga jadi salah satu kenapa. Jadi salah satu alasan kenapa Pikipix juga jarang collab juga. Karena emang gak tau. Yang lagi hype di luar gue gak tau gitu. Gue buka Youtube. Itu ngeliatnya kalau gak musik. Game. Sama ini. Yang seksi-seksi. Udah itu doang. Pikipix ketika lu play Pikipix. Yang lu liat itu lebih mau seutuhnya cuy. Gila. Jadi yaudah. Itulah ya struggle-strugglenya Pikipix. Sampai 1 juta. Bahkan sekarang udah sampai 1,5. Dari suka dukanya. Dari mulai copyright terus-terusan. Kemarin trending 1 copyright juga. Itu sedihnya. Senengnya juga sekarang. Banyak yang support. Buat Pikipix lah. Jadi men ini bukan sekedar channel buat gue. Ini adalah perjalanan. Dan video-video ini bakal gue liat nanti ketika gue tua eh. Dari mulai 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 2020, 2021, 2022, 2024, 2023. BTW. Itu tahunnya Pikipix. Setuju gak lu sama gue? Comment di bawah. Amin. Jadi yaudah. Buat lu semua yang lagi struggle di luar sana. Please percayalah. Pasti semua usaha lu itu ada hasilnya. Jangan nyerah. Nah yakin sama gue, gue bukan sosok memotivasi lu. Gue juga masih butuh motivasi sebenernya dari orang lain. Tapi ketika, karena gue udah mengalami. Jadi yaudah lah enjoy the process men. Ya kan aman, enjoy. 3 detik aman, set-set. Sekali lagi thank you banget buat lu semuanya. Yang baru join. Yang dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Ampe tahun-tahunan. Ampe masih stay. Ampe udah lupa lagi sama channel Pikipix. Ampe nonton lagi. Oh ya ini kan channel yang gue dulu tonton. Ampe yang bener-bener nge-share apa segala-apa. Cuy. Lu tuh gak ngerti seberapa cintanya gue sama lu semua. Jadi yaudah. Sekian aja untuk video unboxing dan. Apa sisi, sisi. Bukan sisi gelap itu ya. Sejarah sih asal-muasal Pikipix. Emang mungkin. Buat orang ngeliat ini kayak. Mungkin ada ya gue gak tau gitu. Kayak yelah gitu doang. Cuman gue udah sebangga itu sih sama Pikipix. Dan gue bakal terus bikin video-video. Crancenya pasti bakal tetap lebih numpuk ya. Doain aja lu semua gak copyright. Jadi tolong buat yang para pencipta-pencipta. Jangan pas trending lah. Diklaim lah. Tapi yaudah lah. It's okay. Kita berbagi-berbagi. Ini aja lah. Berbagi kebahagiaan aja lah. Jadi yaudah. Sukses buat itu semua. Next video enjoy aman. Ada cringe. Ada macem-macem lah. Yaudah. Segitu aja untuk video kali ini. Till next time. Peace. Out. Sub indo by broth3rmax